NSHBA Season 386, Darah Ganda Pukulan ini mengejutkan semua orang. Tidak peduli seberapa keras Long Chen mencoba sebelumnya, dia tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada Long Aotian. Dan sekarang, dengan pukulan, Long Aotian dihancurkan dengan darah, dan mereka tidak bisa melihat perubahan nafas Long Chen sama sekali. Mereka hanya dapat melihat bahwa 999 bintang muncul di kepalan tangan Long Chen, dan bahkan ketika 999 bintang muncul, nafas Long Chen tampak melemah. Sebenarnya, Long Chen mengubah bintang menjadi tubuh, menginspirasi kekuatan bintang di atas sembilan langit. Kekuatan ini bukanlah kekuatan Long Chen. Dia hanya bisa mengendalikannya, tetapi dia tidak bisa mencapai kendali mutlak. Dan kekuatan ini diringkas menjadi ekstrim, bahkan Long Chen sendiri tidak dapat mengendalikannya, dan kekuatan gelap Long Aotian tidak dapat diserap. Jadi pukulan Long Chen mengenai tubuh Long Aotian. Lengan Long Aotian patah, darah muncrat dengan liar, dan bahkan ruang di belakang Long Aotian memiliki celah seperti jaring laba-laba, langsung ke Tian Kiong. Pukulan Long Chen hampir meledakkan dunia. Long Chen meninju bumi, dan situasinya terbalik dalam sekejap, tetapi Long Chen melihat Long Aotian muntah darah, dan jantungnya melonjak. Darah ungu. Karena darah yang dimuntahkan Long Aotian sebenarnya adalah darah ungu. Darah ungu agak ilusi, mengandung esensi tak berujung, dan bahkan rune tak terlihat pun beredar. Darah ungu dimuntahkan oleh Long Aotian, berubah menjadi gas ungu seperti mimpi, menyelimuti Long Aotian, dan perlahan menyatu ke dalam tubuh Long Aotian. Darah ungu. Bagaimana mungkin, selain darah tertinggi tujuh warna, dia juga memiliki darah tertinggi dari garis darah ungu. Ketika saya melihat darah ungu berterbangan dan aura makhluk tertinggi menyapu langit, aura itu bahkan tidak lebih lemah dari aura darah tertingginya yang berwarna-warni. Bagaimana mungkin satu orang memiliki dua jenis darah tertinggi? Tidak hanya Yin Changsheng dan yang lainnya tercengang, tetapi bahkan Yue Xiaokian dan yang lainnya tidak dapat mempercayai mata mereka. Kesempatan menantang surga macam apa yang ditemui Long Aotian ini di alam abadi, dan dia benar-benar memiliki kekuatan darah ungu. Anda harus tahu bahwa di dunia ini, hanya keluarga darah ungu yang dapat memiliki esensi darah dari darah ungu, dan tidak ada ras atau makhluk lain. Garis keturunan darah ungu adalah salah satu ras terkuat di era paling jaya umat manusia. Itu setenar Jiuli dan Tiantong. Itu mengendalikan sembilan langit dan sepuluh tempat dan menekan semua ras. Darah ungu adalah yang tertua dan terkuat. Salah satu garis keturunan umat manusia, ketenarannya tak tertandingi. Long Chen juga menatap Zizui dengan kemarahan tak berujung di matanya. Dia tahu bahwa darah ungu juga berasal darinya, khususnya dari ibunya. Jika darah tertinggi berasal dari ayahnya, maka Zizui berasal dari ibunya. Di luar dugaan, Zizui juga terbangun dalam tubuh Long Aotian. Semua ini awalnya miliknya. Itu adalah hadiah paling berharga yang ditinggalkan oleh orang tuanya, tetapi hadiah berharga ini menyebabkan perpisahan ketiga istri dan darah daging mereka. Sekarang saya melihat darah ungu, tiba-tiba saya memikirkannya. Ibuku sendiri, bagaimana mungkin Long Chen tidak marah? Ah! Long Chen meraum di langit, seperti binatang buas yang terluka, suaranya mengguncang langit, menghancurkan ribuan jalan, dan rune jalan runtuh, berubah menjadi hujan cahaya. Long Chen marah. Dia memikirkan ayahnya, ibunya, dan hidupnya yang kesepian. Niat membunuh tanpa akhir mengubah hukum surga. Pada saat ini, dia seperti dewa pembunuh, keluar dari api penyucian. Keluar. Marah. Hahaha. Melihat garis hitam di mata Long Chen, niat membunuh mendidih, tapi Long Aotian tertawa. Semakin marah Long Chen, semakin bahagia dia. Saya sangat puas dengan ekspresi Anda saat ini. Anda membacanya dengan benar. Darah ungu ini juga berasal dari darah tertinggi Anda. Anda adalah darah tertinggi kembar yang paling langka. Nenek moyang keluarga panjang berkata bahwa darah ungu di tubuhku sangat murni. Jadi Seven Colors Supreme Blood sangat kejam, tidak bisa berasimilasi. Keduanya saling melengkapi, mencapai satu sama lain, dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Karena itu, dua darah tertinggi saya harus seribu kali lebih sulit untuk dibangunkan daripada yang lain. Bahkan jika keluarga panjang telah menghabiskan sumber daya yang tak ada habisnya untukku, itu hanya bisa mencapai level ini. Untuk terbangun sepenuhnya, saya membutuhkan keoski dalam jumlah besar, jadi saya datang ke sini. Saya sangat senang bahwa saya mematuhi pengaturan leluhur. Tahukah kamu, pada saat yang sama dengan 3000 dunia terbuka, dunia Tianyuan juga terbuka. Itu juga dunia yang liar, dan juga memiliki aura kekacauan. Lebih penting lagi, ada reruntuhan kuno keluarga panjang dan warisan keluarga panjang. Tetapi leluhur khawatir energi kekacauan di sana tidak akan cukup untuk mengaktifkan darah spiritual, akan spiritual, dan tulang spiritual saya, jadi dia memaksa saya untuk datang ke sini. Memikirkannya sekarang, itu benar-benar takdir yang ditakdirkan. Tuhan ingin aku membunuhmu untuk membalas pembunuhan ayah dan ibuku. Long Aotian memiliki senyum ganas di wajahnya, suaranya dingin, dan dia juga memiliki niat membunuh yang tak ada habisnya. Tidak, kamu salah, ini Tuhan, biarkan aku mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Long Chen mengertakan gigi, berhenti berbicara omong kosong, dan bergegas ke Long Aotian lagi. Tanpa trik, tanpa gerakan mewah, sederhana dan langsung, satu pukulan ke bawah, satu pukulan sederhana, pertarungan adalah kekuatan nyata. Darah ungu menodai langit, dan mana tidak terbatas. Long Aotian berteriak di langit, dan tiba-tiba sepasang sayap ungu lahir di belakangnya. Sayap ungu semuanya diwarnai dengan darah. Ketika sayap ditampilkan, darah ungu tak berujung meledak menjadi kecemerlangan ilahi, menginfeksi seluruh dunia. Di udara ungu tanpa batas, dunia hitam putih tercetak. Di depan dunia hitam dan putih adalah Long Aotian dengan kecemerlangan dewa lima warna. Tiga kekuatan ditumpangkan bersama, dan cahaya ilahi yang indah menari. Seekor burung ilahi melintasi kehampaan dan bergegas menuju Long Chen. Sekarang adalah kondisi terkuatku. Saya akan memberi tahu Anda apa kekuatan sebenarnya itu. Long Aotian tertawa seperti guntur. Ledakan. Cahaya ilahi menari, langit dan bumi retak, bintang-bintang bergoyang, dan Long Chen dan Long Aotian terbang pada saat bersamaan. Ya Tuhan, Cakrawala. Beberapa orang berseru, kedua orang itu bertabrakan dengan pukulan ini, dan kekuatan suci menggerakkan dunia, dan Cakrawala di samping mereka bahkan tampak retakan seperti jaring laba-laba. Keduanya memukul dan bertarung secara merata, tetapi tidak ada yang bisa menekan yang lain. Keduanya baru saja mundur dan langsung bergegas ke arah satu sama lain seperti kilat. Mati. Keduanya berhenti minum pada saat yang sama, dan kehampaan di bawah kaki mereka meledak gelombang seperti komet yang bertabrakan. Boom-boom-boom. Pada saat ini, keduanya memiliki mata merah, dan mereka bertarung dengan sengit. Angin terus bertiup kencang, meniup langit dengan keras, dan kehampaan itu terkompresi menjadi medan yang kacau. Ruang jutaan mil telah menjadi medan kematian. Kekuatan yang luar biasa. Pusat kekuatan kuil-pil suci dan ras iblis tampak ngeri. Mereka semua mengaktifkan pertahanan mereka, memanggil visi, dan mencoba yang terbaik untuk menahan angin astral. Mereka masih merasakan semburan tekanan seolah-olah mereka kewalahan. Akan menghancurkan mereka sampai mati. Mereka semua adalah jenius tertinggi, tetapi di sini, mereka tampak seperti semut, dan pukulan bagi mereka terlalu hebat. Kesenjangan itu seperti jurang. Itu tidak baik, Long Chen marah, dan daya tembaknya penuh. Saya khawatir pemenangnya akan segera diputuskan. Kami tidak punya banyak waktu, kami harus mempercepat. Monian melihat gemuruh langit, retakan terus muncul, dan merasa tidak enak. Dengan tausan ilusionari Kofin, dia diam-diam berlari ke peti mati berikutnya. Bab 3852, Long Aotian marah. Long Aotian itu terlalu kuat, bukankah kita benar-benar harus melawan bos? Xia Chen ragu-ragu. Darah tertinggi berwarna-warni dan darah ungu primordial, Long Aotian sekuat monster sekarang, dan dia sedikit khawatir tentang Long Chen. Jangan khawatir tentang langit, kekuatan Long Chen benar-benar di luar imajinasimu. Selain itu, pertarungan antara dia dan Long Aotian adalah pertarungan takdir, dan tidak nyaman bagi kami untuk campur tangan. Dengan kebanggaan Long Chen, kami sama sekali tidak diizinkan untuk membantu, jadi mari kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Kata Mon Yan. Dia tahu Long Chen terlalu baik, meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Long Chen seperti Guo Ran, Xia Chen, Del. Tetapi sebagai seorang master, dia dapat merasakan teror Long Chen, jadi terlepas dari seberapa menakutkannya Long Aotian, dia tidak mengkhawatirkan Long Chen. Mon Yan mengajak semua orang untuk terus menjelajahi peti mati itu. Dengan pengalaman sukses pertama, mereka bekerja sama satu sama lain dan segalanya menjadi lebih mudah. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa di setiap peti mati ini, ada makhluk yang menakutkan. Tubuh makhluk-makhluk ini benar-benar diawetkan. Meskipun jiwa mereka mati, tubuh mereka seperti hidup. Pemaksaan yang mengerikan membuat orang tidak berani mendekat. Guo Ran bertugas menjaga dan Xia Chen bertugas mengumpulkan Key of Chaos. Jika Key of Chaos dapat dikumpulkan, coba kumpulkan dan bawa pergi. Lagi pula, mengeluarkan benda ini tak ternilai harganya. Lagi pula, ini belum saatnya Chaos Key memuntahkan. Jika ingin menyerapnya, sudah terlambat untuk menyerapnya lagi. Dan jika Anda menyerap terlalu banyak Chaos Key, begitu Heavenly Dao King Mian mulai terwujud, Anda tidak bisa lagi bertarung. Anda harus menemukan tempat yang tenang untuk mundur sampai Dao Raja Mian surgawi terbentuk sepenuhnya. Jika tidak, begitu Anda melewatkan waktu terbaik, dalam hidup ini, tidak akan lagi dapat memadatkan Dao Raja Mian surgawi. Oleh karena itu, semua orang tidak berani menyerap terlalu banyak Chaos Key, terutama Guo Ran yang tidak berani bergerak sama sekali, karena takut dia telah mencapai titik kritis dan harus mundur untuk memadatkan Raja Mian. Sekarang bukan waktunya. Xia Chen menghirup sebagian besar Chaos Key ke dalam jimat, hanya menyisakan sedikit Chaos Key, yang diserap semua orang langsung dengan tubuh mereka. Monian sepenuhnya mendemonstrasikan apa artinya menjadi profesional dan berdedikasi. Segala sesuatu di peti mati dibersihkan olehnya, dan bahkan rambut dan sisik beberapa makhluk akan dihilangkan olehnya. Belum lagi, senjata, baju besi, dan harta karun lainnya dari makhluk ini, Monian juga sangat istimewa, kecuali beberapa yang bisa dia gunakan, sisanya diberikan kepada Xia Chen. Dalam kata-katanya, jika dia diterima, lain kali tuan yang jahat dan merokok akan dicari dan dibawa pergi olehnya. Apa yang disebut air lemak tidak mengalir ke ladang orang luar, jadi itu hanya diberikan kepada Xia Chen. Bagaimanapun, legiun darah naga baru saja bersatu kembali dan perlu mempersenjatai legiun dengan beberapa harta. Xia Chen sangat mengagumi Monian. Anda harus tahu bahwa senjata makhluk ini dapat menakuti orang sampai mati hanya dengan nafasnya. Ini jelas merupakan keberadaan di atas artefak alam, tetapi Monian memberikan semuanya tanpa berkedip. Kesombongan ini, yang meyakinkan. Sayangnya, artefak yang menakutkan ini tidak memiliki roh artefak, dan ada rune yang tak terhitung jumlahnya pada mereka, tetapi redup, dan tanpa roh artefak, rune ini tidak dapat diaktifkan, dan kekuatan artefak ini tidak dapat digunakan sama sekali. Namun, ini tidak sulit bagi Xia Chen. Di masa depan, mereka dapat mengolah roh artefak baru, dan kemudian menyuntikannya ke dalam artefak tersebut. Pada saat itu, artefak yang mengerikan ini akan dapat melihat cahayanya kembali. Kita bisa mengambil senjata, tapi Moniano tidak berani memindahkan mayat-mayat ini. Dia memiliki intuisi bahwa makhluk-makhluk ini tampaknya tidak benar-benar mati, mereka hanya tidur dan dapat bangun kapan saja. Setelah menjelajahi lebih dari selusin peti mati berturut-turut, makhluk yang mereka temui semuanya berasal dari ras yang berbeda, dan tidak ada satupun yang identik. Semakin banyak orang mencari, semakin takut mereka jadinya. Makhluk-makhluk ini menakutkan dan menakutkan. Ketika mereka dekat dengan itu, jiwa mereka kesemutan. Jika mereka masih hidup, seberapa kuatkah mereka? Dan makhluk yang begitu kuat semuanya terbunuh, dan mereka semua memiliki luka fatal di tubuh mereka. Luka-luka itu mengejutkan, seolah menceritakan tingkat perang mengerikan yang mereka alami. Boom-boom-boom. Saat Monian dan yang lainnya diam-diam menjelajah, pertempuran antara Long Chen dan Long Aotian menjadi semakin intens, dan itu telah memasuki fase panas membara. Long Chen dan Long Aotian berlumuran darah. Gerakan Long Chen berat, dan setiap gerakan harus dilakukan dengan seluruh kekuatannya, tanpa meninggalkan tangannya, dan Long Aotian juga melakukan yang terbaik, meninju dan mencakar, setiap pukulan dipatahkan, dan keduanya sudah mulai terluka. Dari awal hingga saat ini, keduanya telah bertarung sengit selama tiga jam, tetapi sekarang, serangan badai seperti itu tidak berhenti sama sekali, dan keduanya menjadi semakin ganas dan ganas. Ledakan. Mencemohkan. Sebuah pukulan menghantam dada Long Aotian, dada Long Aotian roboh, suara tulang retak terdengar, dan Long Aotian menyemburkan setegup darah. Dan cakar tajam Long Aotian juga tersangkut di lengan Long Chen, dan itu adalah lengan berdarah Long Chen, meraih lima slot darah, dan lukanya terlihat. Keduanya bertukar gerakan lain dan terluka pada saat yang sama, tetapi mereka berdua saling menyerang lagi tanpa berkedip. Kekuatan cahayaku tidak terbatas. Tidak peduli berapa kali aku terluka, aku bisa memperbaikinya. Berapa lama Anda bisa bertahan? Long Aotian berteriak keras sambil bertarung dengan sengit. Dadanya yang roboh perlahan menggembung. Setelah beberapa napas, ia kembali ke keadaan semula. Kekuatan pemulihan sangat mencengangkan. Kamu harus tetap peduli pada dirimu sendiri. Jika Anda memiliki kata-kata terakhir untuk ditinggalkan, pikirkan dulu. Long Chen mendengus dingin. Sebelumnya, dia dan Yin Changsheng bersaing dengan Yin Changsheng untuk pohon kembang sepatu kuno. Dia mengambil mahkota pohon, dan di atas mahkota, jutaan mayat dibuang ke tanah hitam olehnya. Di ruang kacau hari ini, udara kekacauan meresap, kekuatan kehidupan tidak terbatas, dan luka di tubuh Long Chen tidak ada apa-apanya, dan dapat dipulihkan sebanyak mungkin. Semua orang tercengang. Tidak hanya kekuatan mereka berdua yang menakutkan, tetapi kecepatan pemulihan mereka sangat menyimpang sehingga mereka seperti tubuh yang abadi. Long Chen, idiot, kamu masih sangat sombong, kamu bahkan tidak tahu kapan kamu akan mati, kartu trufku. Pop! Saat Long Aotian berbicara dan bertarung dengan sengit, Long Chen menamparkan wajahnya dengan tamparan yang tidak terduga. Sebelum Long Aotian selesai berbicara, dia ditampar oleh Long Chen. Tamparan Long Chen membuat Long Aotian terbang, wajahnya penuh penghinaan. Kamu yang bodoh. Bagaimana jika Anda mencuri darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual saya? Berapa banyak yang bisa kamu mainkan? Anda ingin mengalahkan saya di titik terkuat saya? Nyatanya, kekuatanmu tidak sebaik milikku, kecepatanmu tidak sebaik milikku, respons jarak dekatmu tidak sebaik milikku, dan pengalaman bertarungmu tidak sebaik milikmu. Selain hak membual Anda gelombang, saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda lebih baik dari saya. Cacing adalah cacing. Bahkan jika Anda mencuri bakat orang lain, Anda tidak akan pernah mencoba menjadi naga. Ayahmu dan ibumu adalah pencuri tak tahu malu. Yang disebut naga melahirkan naga dan Phoenix melahirkan Phoenix. Anak tikus bisa membuat lubang, seekor kucing menghasilkan seekor kucing, seekor anjing menghasilkan seekor anjing, dan anak seorang pencuri memiliki tiga tangan. Keluargamu adalah sekelompok perampok yang hanya bisa melakukan perbuatan curang dalam kegelapan. Anda harus ingat bahwa yang kuat adalah yang kuat, dan Anda tidak akan mengingini bakat orang lain, dan Anda hanyalah badut yang melompat ke atas balok. Anda tidak akan pernah bisa berpura-pura menjadi seorang kaisar dengan mengenakan jubah naga pada seekor monyet. Ucapan Long Chen, seperti panah beracun, menembus ke dalam jiwa Long Aotian, menyengat bagian terlemah dari hatinya. Kamu kentut, aku tidak akan bermain denganmu lagi, pergilah ke neraka. Wajah Long Aotian terpelintir sesaat, dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan sepanduk lima warna muncul di tangannya. Long Aotian mengorbankan senjatanya. Begitu senjata keluar, kekuatan dewa melonjak, sinar cahaya ribuan mil jauhnya, dan paksaan kekerasan menyapu langit. Bab 3853 banding lima bendera matahari dan bulan. Itu adalah senjata ajaib yang menakutkan, dengan tiang bendera setinggi tiga kaki, seperti senjata besar, dibungkus dengan warna hitam dan putih. Tiang bendera berguncang, langit bergemuruh, bendera dibuka, dan lima rune kosong muncul di bendera segitiga. Segera setelah lima rune kosong muncul, rune di tangan, kaki, dan di antara alis Long Aotian terlepas darinya dan tertanam di sepanduk kosong. Om. Ketika rune lima elemen dihias pada spanduk, spanduk itu tampak hidup, cahaya dewa lima warna meledak, dan kekuatan lima elemen merobek langit. Ini adalah senjata ajaib eksklusif yang diciptakan oleh leluhur keluarga panjang untukku, matahari, bulan, dan lima elemen. Hari ini, hidupmu akan berakhir di depannya. Long Aotian meraung, rambut panjangnya berkibar, dan tiang bendera melambai, menggulung kekuatan langit, dan langsung menuju ke Long Chen. Pada saat itu, kekuatan seluruh dunia tampaknya terkuras oleh bendera matahari, bulan, dan lima elemen, dan dunia akan hancur. Tersedak. Pedang Minghong terhunus, dan di atas pedang panjang, bintang-bintang mengalir, dan 999 bintang menyala dengan cepat. Long Chen langsung menempelkan semua kekuatan yang mengarahkan bintang-bintang ke dalam tubuh ke pedang panjang. Bentuk keempat kaitian. Kedua tentara dewa itu ditebas bersama dengan ganas. Kekuatan seumur hidup dari dua pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dikumpulkan dalam pukulan ini. Entah kamu mati atau aku mati. Ledakan. Suara para dewa bergemuruh, menembus awan dan memecahkan batu, dan cahaya ilahi yang tak berujung berubah menjadi pedang, menembus kehampaan, dan menembak ke segala arah. Tidak baik. Yin Changsheng dan yang lainnya terkejut, dan mereka membentuk perisai satu demi satu. Akibatnya, respons mereka masih selangkah lebih lambat, dan pemaksaan kekerasan didahulukan dengan pedang tajam. Uf engah-engah. Setan yang tak terhitung banyaknya dan pembangkit tenaga dari Holy Pill Hall di bawah tekanan sentuhan, langsung meledak menjadi kabut darah. Di hadapan kekuatan penghancur ini, mereka sekecil semut, dan bahkan kekuatan untuk melawan tidak ada apa-apanya. Boom-boom-boom. Pedang menembus langit, dao surga wiruntuh, dan seluruh dunia terjalin dengan retakan yang menakutkan, dengan api dan kilat beterbangan. Itu diikuti oleh ledakan keras, dunia di depanku hancur, rune ruang dan waktu yang tak berujung beterbangan, semua orang terlibat dalam ruang dan waktu yang bergejolak, dan gambar di depan mereka terus terdistorsi. Ketika pemandangan di depan saya menjadi tenang, tempat pemakaman telah menghilang. Melihat sekeliling, sekelilingnya telah menjadi gurun. Dunia kecil tempat pemakaman sebenarnya diledakkan oleh Long Chen dan Long Aotian. Tempat pemakaman telah menghilang, tetapi garis langit masih ada, kuali perunggu juga ada, dan peti mati yang terhubung dengan kuali perunggu juga melayang di langit. Aku pergi, itu berbahaya. Siacen dan yang lainnya perlahan-lahan keluar dari peti mati dan melihat dunia yang menghilang, kulit kepala mereka tidak bisa menahan kesemutan. Untungnya, mereka bersembunyi di dalam peti mati, kekuatan di luar tidak memengaruhi mereka, dan mereka selamat dari pukulan itu tanpa risiko apapun. Wajah Yin Changsheng dan Zhe Sang tidak begitu tampan. Mereka membawa begitu banyak orang kuat, dan sekarang hanya beberapa ratus orang yang selamat. Mereka ceroboh dan tidak mengaktifkan perlindungan terlebih dahulu, dan paksaan yang menakutkan itu luar biasa. Pada saat mereka melaporkannya, sudah terlambat, dan mereka hanya punya waktu untuk melindungi orang-orang di sekitar mereka. Puluhan ribu pembangkit tenaga listrik, yang semuanya merupakan arogansi tingkat tertinggi, dihancurkan dalam sekejap. Zhe dan Yin Changsheng kaget dan marah. Mereka bahkan tidak bisa melindungi bawahan mereka sendiri. Ini adalah tamparan telanjang di wajah. Yang paling membuat mereka kesal adalah Long Aotian dan Long Chen bahkan tidak melihat mereka. Mereka berdua bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Ledakan. Long Chen dan Long Aotian bentrok dengan senjata mereka, dan gelombang udara tak berujung menyelimuti keduanya, dan keduanya masih mati-matian menekan satu sama lain. Saat ini, keduanya memiliki rambut panjang beterbangan, darah terjalin, dan tubuh mereka dikaburkan dengan daging dan darah. Hal yang paling menakutkan adalah retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada mereka berdua. Untuk kabut darah langit. Keduanya seperti botol porselen yang dipukul dengan keras, dan mereka akan meledak kapan saja, tetapi keduanya menggertakan gigi saat ini, tak satupun dari mereka akan mundur, dan mereka masih mati-matian menekan satu sama lain. Penampilan garang mereka sangat mengejutkan. Bahkan Yin Changsheng dan yang lainnya semuanya adalah penguasa dan telah melihat dunia yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat pria yang begitu galak. Long Chen dan Long Aotian sama-sama terluka parah saat ini, dan hidup mereka tergantung pada seutas benang, tetapi tidak ada yang berpikir untuk mundur. Sekarang tergantung siapa yang bisa menekan siapa. Jika mereka mundur, itu berarti kalah. Mereka lebih baik mati daripada bersedia mengaku kalah. Pada saat itu, Mo Nian tidak lagi ingin mencari harta karun. Sekarang Long Chen dan Long Aotian dapat dipisahkan dari hidup dan mati kapan saja. Yang ditakutkan Mo Nian bukanlah kekalahan Long Chen, tapi ketakutan diserang oleh Ji Wuming, seorang pembunuh yang menakutkan. Tiba-tiba, keduanya meraung pada saat bersamaan, dan esensi darah mereka terbakar pada saat bersamaan. Ini adalah cara melukai diri sendiri, dan ini juga merupakan pertempuran yang paling tragis. Berdengung Bintang-bintang tak berujung di belakang Long Chen meraung, kekuatan bintang-bintang berubah menjadi ekstrim, dan bintang-bintang mulai berkedip. Jelas, kekuatan bintang Long Chen telah mencapai titik di mana gunung dan sungai abis. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini adalah pertempuran tersulit sejak debut Long Chen. Dan Long Aotian tidak jauh lebih baik. Cahaya ilahi beraneka warna di sekelilingnya berangsur-angsurut, dan dunia penuh warna di belakangnya telah menjadi ilusi. Ledakan Tubuh Long Aotian tiba-tiba bergetar, setegup darah menyembur keluar, dan pria itu terbang mundur. Kamu bajingan? Inilah sebabnya, bahkan jika kamu memiliki darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritualku, kamu bukanlah lawanku. Aku, Long Chen, telah tumbuh selangkah demi selangkah dari dunia fana, dan semua yang aku miliki diperoleh dengan putus asa. Dan kamu bahkan tidak berani memperjuangkan hidupmu, itu hanya bisa membuktikan bahwa hatimu pengecut, kamu takut gagal, kamu takut mati. Takut gagal dan takut mati adalah karena anda tidak cukup percaya diri. Seseorang yang bahkan tidak percaya pada dirinya sendiri tidak akan pernah menjadi orang yang kuat dalam hidupnya. Long Chen berkata dengan dingin. Keduanya bertarung sampai mati, dan itu tergantung siapa yang tidak bisa menahannya. Siapapun yang tidak bisa menahannya akan mati. Pada akhirnya, Long Aotian menjadi penakut, dan dia memilih untuk mundur. Dan harga untuk mundur adalah kekuatan Long Chen yang luar biasa, membiasakan tubuhnya dengan kejam, Long Aotian menyemprotkan tiga suap darah ungu, dan napas seluruh orang menjadi layu dalam sekejap. Bodoh, seorang pria lebih suka bertarung dengan kecerdasan daripada kekuatan, darah tertinggiku belum sepenuhnya terbangun, bagaimana aku bisa melakukan hal-hal yang tidak berguna dengan tubuh yang berguna. Apa menurutmu aku sama bodohnya denganmu? Untuk membunuhmu, aku tidak perlu mengambil risiko sama sekali, mengapa aku harus dengan bodohnya menggunakan kelemahanku untuk bertarung dengan kekuatanmu. Long Aotian berkata dengan wajah muram dan menggertakkan giginya. Long Aotian mengatakan sebelumnya bahwa dia ingin mengalahkan Long Chen di tempat terkuat Long Chen, tetapi sayangnya, dia gagal, dan kecanggihannya sekarang setara dengan memukul wajahnya sendiri. Darah tertinggiku yang berwarna-warni belum sepenuhnya terbangun gelombang darah ungu hanya menguasai beberapa bulu. Yang paling penting adalah chaos purple blood sama sekali tidak digunakan untuk memperkuat kekuatan. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Anda kehabisan energi, dan darah tujuh warna tertinggi saya hampir habis, tetapi saya masih memiliki lebih dari setengah darah ungu saya. Selanjutnya, kamu bisa pergi dengan damai, dan mati di bawah tipuan keluarga ibumu, kamu harus bisa mengistirahatkan matamu. Kata-kata Long Aotian jelas habis, tetapi saat dia mengangkat tangan kirinya, darah ungu yang tak berujung mengalir keluar, dan simbol misterius berguling, menyatu menjadi tombak ungu di tangannya. Begitu tombak ungu keluar, paksaan yang mengerikan membuat langit dan bumi mengaum, dan bumi mulai tenggelam perlahan. Long Aotian, yang sudah sangat lemah, mampu memadatkan jurus pamungkas yang begitu menakutkan, dan semua orang tiba-tiba ketakutan. Mati. Long Aotian menjabat tangannya yang besar, dan tombak berdarah itu menembus langit dan bumi, membawa kekuatan ilahi untuk menghancurkan langit dan bumi, dan menusuk Long Chen. Bab 3854 menghancurkan teratai salju. Tombak panjang ini terdiri dari simbol darah berwarna ungu. Belanja tertinggi penuh warna Long Aotian abis, dan digantikan oleh ledakan darah ungu. Inilah belanja yang sesungguhnya. Long Aotian terlalu kuat, dua jenis darah tertinggi, yang masing-masing tak tertandingi di zaman kuno, dan memiliki satu jenis sudah cukup untuk mengamuk di dunia, tetapi ia memiliki dua jenis. Begitu tombak ungu itu keluar, Wan Dao berbaur menjadi satu. Dikabarkan bahwa garis keturunan darah ungu adalah keluarga yang terpilih. Esensi darah mereka sendiri adalah lambang Dao Surga, dan itu adalah salah satu darah ilahi yang paling dekat dengan hukum Dao Surga. Begitu darah ungu keluar, kekuatan Dao Surgawi mengalir ke tombak seperti seratus sungai yang bertemu dengan laut. Om Long Chen menyingkirkan pisau minghong, teratai api muncul di tangan kiri, dan bola cahaya guntur muncul di tangan kanan, yang dengan berani memanggil teratai api penghancur dunia dan cahaya guntur penghancur dunia. Nyala api melesat ke langit, guntur berdering melalui alam semesta, guntur dan kekuatan nyala api saling terkait, tangan Long Chen terlipat, kedua kekuatan bergabung bersama, dan terbanting keluar. Kamu bodoh. Ukulan Long Chen membuat klan naga yang kuat dimarahi. Saat ini, Long Chen tidak memiliki kekuatan, dan kali ini tidak cocok untuk pertempuran sembrono. Jika Long Chen dapat bertahan dengan kekuatan guntur dan nyala api dan melemparkan perisai pertahanan, itu dapat menghabiskan kekuatan esensi darah besar Long Aotian, dan penyerang utama mengkonsumsi lebih banyak daripada Beck. Tapi Long Chen tidak berani mengambil pertahanan. Kali ini, dan dia masih menggunakan serangan untuk menyerang, menyianyiakan kesempatan besar dengan sia-sia. Ledakan Kekuatan guntur dan api bertabrakan dengan tombak panjang, tombak panjang itu hancur, Long Aotian menyemburkan darah, dan terbang karena malu. Dan Long Chen juga batuk darah, lengannya penuh daging dan darah, dan tulangnya terlihat. Ketika Long Chen memanggil kekuatan hidup untuk memperbaiki tubuhnya lagi, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada kekuatan hidup untuk diekstraksi di ruang yang kacau. Di ruang yang kacau, pohon suci jianmu telah mengering, semua obat berharga tergeletak di tanah, dan bahkan bunga teratai mata ajaib telah layu, tergeletak di kolam. Seluruh dunia yang kacau balau hancur, dan Long Chen ingat bahwa selama pertempuran dengan Long Aotian, dia terus mengekstraksi kekuatan kehidupan, memperbaiki tubuhnya puluhan kali, dan telah menguras kekuatan kehidupan di sini. Selesai. Di ruang yang kacau, hanya kuncup pohon kaca berlapis tujuh harta karun, pohon dao surgawi, dan pohon kegelapan bulan yang masih hidup, dan sisa pohon, bunga, dan tanaman semuanya layu. Pertempuran ini terlalu tragis. Setelah tubuh dari begitu banyak mayat kuno ditelan, sejumlah besar energi kehidupan yang dilepaskan benar-benar dikonsumsi. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, tangannya disegel, dan badai petir tak berujung antara langit dan bumi membentuk lautan guntur jutaan mil. Pada saat itu, kehendak surga yang kejam menutupi seluruh dunia, dan nafas surga menyapu. Surga. Om. Lei Linger muncul. Dia memegang pedang panjang guntur dan mandi di lautan guntur. Pedang panjang menunjuk ke langit. Panggilan. Orang-orang Lei Linger tidak banyak bicara, pedang guntur menebas lurus ke bawah, langit dan bumi beresonansi, dan angin serta awan berubah warna. Long Aotian baru saja melakukan pukulan sembrono dengan Long Chen, dan bahkan menyemprotkan darah. Saat ini, ketika Lei Linger datang untuk membunuhnya, dia membuka tangannya yang besar, dan tombak darah ungu itu muncul lagi. Ledakan. Tombak darah ungu dihancurkan oleh pedang Lei Linger. Pada saat ini, Long Aotian sudah berada di ujung kekuatan, tetapi Lei Linger meledak dengan seluruh kekuatannya saat ini, dan dia menyerap semua kekuatan jiwa Long Chen. Kekuatan guntur di dunia. Ketika pedang panjang Lei Linger menebas kepala Long Aotian, semua orang berpikir bahwa Long Aotian pasti akan mati. Kapan? Tapi ketika pedang panjang Lei Linger menebas kulit kepala Long Aotian, sebuah mahkota emas muncul di kepala Long Aotian, menghalangi pukulan penuh Lei Linger. Mahkota emas muncul, diikuti oleh Long Aotian, ditutupi dengan sisik emas, dan segera sisik emas menutupi seluruh tubuh. Ledakan. Aura kuno dan megah meletus, seluruh tubuh Lei Linger bergetar hebat, dan tubuhnya langsung hancur oleh aura tersebut, mengubahnya menjadi tanda guntur di langit. Kaka Long Chen. Lei Linger berubah menjadi sosok manusia lagi dan kembali ke Long Chen dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan kekuatan itu. Itu bukan kekuatannya, seharusnya keluarga Tai Ko Long. Saya tahu bahwa kartu penyelamat yang diberikan kepadanya, keluarga panjang tidak akan pernah membiarkannya mati. Long Chen memandang Long Aotian, yang diselimuti cahaya kemasan. Di matanya, ada cahaya yang ganas. Saudara Long Chen, biarkan aku datang, berikan aku semua kekuatan jiwamu, kita akan menggunakan Sutra Brahma Agung bersama-sama, mengaktifkan kekuatan jiwa es, melepaskan teratai api penghancur dunia, dan pasti membunuhnya. Si Huo Linger ini sangat ingin mencoba terowongan itu. Long Chen hari ini, kekuatan jiwanya masih 80%, masih penuh, baru saja Lei Linger bergerak, dan Long Chen hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya, karena dia punya firasat bahwa Long Aotian tidak mudah dibunuh. Dan firasatnya tidak salah, Long Aotian masih memiliki kartu hol. Ketika mahkota emas dan baju besi emas Long Aotian muncul, sesosok muncul dalam penglihatan di belakangnya. Sosok itu sangat buram, sepertinya itu adalah orang tua, tetapi dia tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, napasnya sangat kuno, dan ada rasa sakral dan husyuk dalam keagungan. Begitu sosok itu muncul, aura Long Aotian juga berubah. Terinfeksi oleh aura itu, cahaya kemasan menembus kehampaan ribuan mil. Aura yang meluap-luap, meluap ke segala arah, meremas langit dan bumi, dan suara gemuruh memekakkan telinga. Long Chen, kataku, kamu harus mati hari ini, apalagi yang harus kamu katakan sekarang. Seluruh tubuh Long Aotian terbungkus cahaya kemasan, seperti tubuh pertempuran emas, suaranya seperti lonceng besar, menyebar ke seluruh dunia, bahkan suaranya telah berubah, menjadi sedikit tua, sedikit berdarah, dengan kekejaman tak berujung li. Luka di tubuh Long Aotian telah sembuh total, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali, dan nafasnya lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat itu, Yin Changsheng dan yang lainnya berubah warna. Long Aotian hanyalah monster yang menakutkan dengan kartu yang tak ada habisnya. Kamu telah dikalahkan, dan sekarang kamu harus mengandalkan kekuatan eksternal untuk menyelamatkan hidupmu, dan kamu masih memiliki wajah yang terus menunjukkan sikap merendahkan. Pecundang total dengan wajah arogan. Aku sangat mengagumimu. Anda bisa makan pantat Anda sendiri tanpa mengubah wajah Anda. Aku tidak bisa mengalahkanmu selama sisa hidupku. Long Chen memandang Long Aotian dengan wajah menghina. Orang yang sekarat gelombang berani berbicara, pergi ke dunia lain dan menangis. Long Aotian meraung dengan marah, tangannya membentuk segel, dan hantu di belakangnya tiba-tiba bergerak. Dalam hantu, Tinju jatuh. Begitu Tinju keluar, aura kuno mekar, dengan kemegahan abadi, Tinju tidak jatuh, seluruh dunia mulai tenggelam perlahan, ini adalah pengetahuan yang tajam. Long Chen, aku di sini untuk membantumu memblokir gerakan ini, jangan bertarung lagi, ambil tripod. Saat ini, suara pembangkit tenaga-naga datang. Tidak, saya ingin mengambil tripod, dan saya ingin membunuh orang. Long Chen dan Huo Linger membuat segel mereka pada saat yang sama, melantunkan kitab suci, dan suara nyanyian suci dan husuk bergemas selama berabad-abad. Selama getaran sembilan hari, sekuntum bunga teratai putih salju muncul. Teratai seputih salju naik dengan liar, ratusan mil, ribuan mil, ribuan mil. Akhirnya, ketika teratai yang menyala naik hingga seratus ribu mil, tinjunya sudah hancur. Pergilah, memadamkan teratai api. Long Chen dan Huo Linger mengubah metode pencetakan mereka pada saat yang bersamaan. Bunga teratai salju, membawa kecemerlangan ilahi tertinggi, menghantam tinju. Pukulan ini, Huo Linger menyerang dengan seluruh kekuatannya, tanpa reservasi sedikitpun. Chapter 3855, Tabrakan yang mengejutkan. Satu pukulan menghancurkan ribuan jalan, dan teratai api menyulut sembilan langit. Kali ini, Yin Changsheng dan yang lainnya belajar menjadi baik, tidak hanya bersembunyi jauh, tetapi juga mengesampingkan pertahanan mereka terlebih dahulu. Monian dan yang lainnya segera kembali ke peti mati dan menutup-tutup peti mati. Ledakan. Terdengar suara keras, Monian dan yang lainnya mengerang, dan peti mati bergetar beberapa saat, menyebabkan organ dalam mereka bergeser. Pukulan ini bahkan lebih mengerikan dari pukulan sebelumnya dari mereka berdua. Ketika kejadian yang mengerikan itu berlalu, Monian dan yang lainnya keluar dari peti mati, dan mereka terkejut menemukan ada retakan seperti sarang laba-laba di peti mati mereka. Kaki langit. Xia Chen tidak bisa menahan teriakan, Cakrawala yang memisahkan dunia telah menghilang, seluruh dunia masih bergetar, seolah-olah kehilangan keseimbangan, banyak cara bergetar, dan hukum merengek. Mereka tidak peduli untuk mengamati yang lain, dan melihat ke arah Long Chen terlebih dahulu, hanya untuk melihat bahwa Long Chen masih dalam kehampaan, nafasnya sudah sangat lemah, dan ada naga guntur di tubuhnya. KKKK. Retakan muncul di Thunder Dragon, dan akhirnya pecah berkeping-keping. Lei Linger mengambil pertahanan mutlak untuk melindungi Long Chen, jika tidak, langkah menakutkan seperti itu akan langsung mengguncang Long Chen menjadi bubuk. Jangan katakan bahwa Long Chen berada di akhir tembakan, bahkan di masa kejayaannya, pada jarak sedekat itu, dia dapat membunuh Long Chen selama separuh hidupnya. Saat ini, dunia sedang kacau, Huo Linger menggunakan kekuatan sumber jiwa es. Meskipun api jiwa esnya belum sepenuhnya terbentuk, jiwa es itu adalah eksistensi kedelapan di peringkat api surgawi. Nyala api yang mengerikan dari kemampuan untuk menghancurkan dunia, bahkan jika tidak terbentuk, di bawah kekuatan penuh ledakan, kekuatan kehancuran masih di atas 10 ribu tau. Apalagi saat keduanya menjalankan sutra Brahma Agung, serangan ini diperkuat beberapa kali. Lei Linger menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan, dan dia hampir gagal mencegahnya. Untungnya, dia tidak mengecewakan Long Chen. Long Aotian, di sisi lain, meskipun mahkota emas dan armornya sedikit meredup, dia sepertinya tidak mengalami kerusakan apapun. Benar-benar cabul. Monian melihat kerak bumi, yang telah sepenuhnya berubah bentuk dalam radius 1 juta mil. Yin Changsheng, Ji Wuming, Zesuan, dan Ji Wuyu Raksasa juga terlihat lesu. Keduanya kehabisan minyak, dan mereka masih memiliki kartu truf yang mengerikan. Terutama Ji Wuming, dia diam-diam bersuka cita, karena baru saja, dia memiliki ide untuk melakukan serangan diam-diam dan ingin membunuh Long Chen dan Long Aotian bersama. Untungnya, dia tenang, jika tidak, mereka berdua masih memiliki kekuatan serangan balik yang mengerikan, bahkan jika dia memiliki seratus nyawa, itu tidak akan cukup. Setelah satu pukulan, langit penuh dengan embun beku, dan nyala api yang tersisa di antara langit dan bumi berwarna-warni, seperti kepingan salju yang berjatuhan. Itu adalah nyala ilahi dari jiwa es yang menyalakan hukum surga, dan setelah terbakar abis, abu yang terbentuk jatuh dari sembilan langit. Bahkan abunya masih memiliki kekuatan api yang menakutkan, api es yang menghanguskan dunia, dan semua orang tampaknya berada di dalam tungku. Ini adalah api ilahi jiwa es. Meski belum terbentuk, ia memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit, yang sangat menakjubkan. Melihat kekuatan menakutkan dari Ais Sol Senyan, mata Yin Changsheng langsung berubah menjadi merah darah. Ais Sol Senyan yang menakutkan ini awalnya miliknya, tetapi direnggut oleh Long Chen. Seluruh tubuh Long Aotian terbungkus cahaya ilahi, dan cahaya ilahi pada mahkota emas dan baju besi menjadi redup, tetapi dia sendiri tidak terluka sedikitpun. Dan hantu di belakangnya, tangannya diikat, dan cahaya ilahi mengalir ke tubuh Long Aotian. Long Chen, mahkota naga emas dan baju besi naga emasku adalah harta warisan keluarga naga kuno, dan mereka melekat pada kekuatan ilahi tertinggi dari leluhur keluarga naga. Selama leluhur keluarga panjang tidak mati, bahkan jika ada 3.000 dunia di sini, akan ada aliran kekuatan yang terus mengalir. Titik. Saya berkata, tidak peduli seberapa kuat Anda, semuanya sia-sia, orang mati akan selalu menjadi Anda. Apakah sangat tidak rela, saya juga keturunan dari keluarga Tai Ko Long, tetapi karena darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual Anda, saya menonjol dan naik ke langit. Dan kamu, pada akhirnya, mati di bawah kekuatan dewa leluhurmu sendiri. Hahaha, betapa ironis dan menyedihkannya hal ini. Petik 2. Long Aotian menengadah ke langit dan tertawa terbahak-bahak, suaranya masih arogan, tapi suaranya sesak dan sesak nafas. Jelas, bahkan jika dia memiliki kekuatan ilahi dari leluhur keluarga panjang dan perlindungan mahkota emas dan baju besi, dia masih menderita kerusakan besar. Sekarang dia tidak berbeda dengan Long Chen dan akan jatuh kapan saja. Tercelah, bajingan ini, tercelah seperti biasa, bos menggunakan semua kekuatannya sendiri, tapi dia menggunakan kekuatan kura-kura tua dari keluarga panjang, dan dia berani berpuas diri. Dia benar-benar membenci orang. Guoran melihat penampilan arogan Long Aotian, menggertakkan giginya karena marah. Jangan bicara omong kosong, kura-kura tua, bosnya juga anggota keluarga panjang, tapi Long Aotian ini terlalu tercelah. Jelas sudah kalah, tapi tetap menampilkan penampilan tingkat tinggi, tanpa kesadaran sebagai pecundang, Sial, jangan biarkan dia jatuh ke tanganku, kalau tidak aku punya 10 ribu cara untuk membuatnya menyesal di dunia ini. Xia Chen memandang Long Aotian dan membenci giginya. Long Aotian ingin mengalahkan Long Chen, dan dia masih ingin mengalahkan Long Chen dengan cara yang paling langsung, kuat, dan kejam. Dia tidak hanya ingin membunuh Long Chen, tetapi juga ingin Long Chen mati dalam kengganan dan keluhan yang tak ada habisnya. Hanya dengan cara ini dia bisa menghilangkan kebenciannya. Sayangnya, Long Chen terlalu kuat, di luar imajinasinya, tidak peduli trik apa yang dia gunakan, Long Chen melawan balik dengan cara yang paling mendominasi. Sekarang mereka berdua telah bertarung hingga batasnya, Long Aotian menggunakan kekuatan keluarga panjang. Saat ini, Long Chen tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Sudah hampir waktunya, saatnya Lord Mo melakukan debut yang indah. Mo Nian tersenyum, hasil inilah yang dia harapkan. Dia awalnya berpikir bahwa Long Aotian bukanlah lawan Long Chen. Ini adalah intuisi seorang ahli. Tidak peduli seberapa kuat Long Aotian, alasan mengapa dia kuat adalah karena kekuatan eksternal, dan Long Chen kuat karena dirinya sendiri. Bahkan jika keduanya memiliki kekuatan yang sama, bahkan jika mereka bertarung 10 kali, Mo Nian percaya bahwa Long Chen menang 10 kali, dan sama sekali tidak akan ada kejutan. Perbedaan terbesar antara keduanya adalah kepercayaan diri mereka. Long Aotian mengandalkan kekuatan eksternal untuk segalanya, dan semua kekuatan diberikan oleh orang lain, dan tidak ada yang didukung oleh kekuatannya sendiri. Aotian harus kalah gelombang intuisi para master sangat luar biasa, dan firasat Mo Nian juga sangat benar, Long Aotian pada akhirnya tetap kalah, tidak peduli seberapa buruk dia memiliki kartu truf, dia tidak dapat mengubah hasil. Di saat-saat terakhir, saya masih harus menipu. Semua ini juga sesuai harapan Mo Nian. Untuk seorang jenius dengan potensi tak terbatas seperti Long Aotian, keluarga Taiko Long tidak akan pernah membiarkannya mati, dan pasti akan mengatur pengaturan yang tak terhitung jumlahnya untuknya. Kartu Penyelamat Hidup Long Chen, saya akui, saya kalah kali ini, tapi terus kenapa? Kamu yang mati? Hahaha, bagaimana dengan kekuatanmu? Pada akhirnya, Anda masih kalah keberuntungan. Long Aotian tidak berkecil hati sama sekali, melainkan bangga, menginjak kehampaan, memegang bendera matahari, bulan, dan lima elemen, dia berjalan menuju Long Chen. Mo Nian memegang busur panjang dan hendak berdiri ketika dia tiba-tiba melihat ekspresi mencibir di sudut mulut Long Chen. Aku ingin membunuhmu, bahkan jika para dewa dan iblis datang, aku tidak bisa melindungimu, apalagi leluhur kecil dari keluarga panjang. Long Chen menutup matanya ketika dia selesai berbicara. Ketika mata kirinya terbuka, kekuatan kegelapan yang tak berujung melonjak. Pada saat itu, dunia meredup, dan niat membunuh yang dingin terpancar selama sembilan hari sepuluh tahun. Tanah. Bab 3856 banding tiga pengetahuan bunga. Om. Di mata Long Chen, ada pola tiga kelopak, persis seperti penampakan tiga pupil bunga. Ketika mata penyucian Long Chen mengaktifkan pupil tiga bunga, pola tiga bunga puluhan ribu mil muncul di antara langit dan bumi. Tiga bunga menutupi langit, menutupi Long Aotian. Pada saat itu, rambut Long Aotian berdiri tegak, dan bahaya yang kuat menyelimuti hatinya. Om. Long Aotian melambaikan bendera matahari, bulan, dan lima elemen di tangannya dan membantingnya ke pola tiga bunga, tetapi kekosongan itu bergetar, tetapi pola tiga bunga tetap tidak bergerak, dan pola tiga bunga dapat dilihat tetapi tidak bisa. Jangan disentuh. Di mata kiri Long Chen, pola tiga bunga beredar. Hingga hari ini, ketika basis kultifasi Long Chen terus tumbuh lebih kuat, dia hampir tidak dapat mengendalikan kekuatan sebenarnya dari mata api penyucian. Ini juga pertama kalinya menggunakan purgatoriai untuk mengaktifkan pupil. Teknik. Pengetahuan tiga bunga. Long Chen mengertakkan gigi, dan tiga bunga di matanya tiba-tiba bergetar. Ada ruang kosong tempat ketiga bunga itu tumpang tindih. Ketika kekuatan jiwa Long Chen diaktifkan, kekosongan itu membentuk pusaran. Pada saat pusaran terbentuk, darah hitam meluap dari mata Long Chen, dan rasa sakit yang parah dengan panik mengikis jiwa Long Chen. Ledakan. Pola tiga bunga yang menutupi tubuh Long Aotian awalnya ilusi. Ketika Long Chen melancarkan serangan, ketiga bunga itu membeku dalam sekejap, dan tempat di mana ketiga bunga itu tumpang tindih persis di tempat Long Aotian berada. Pusaran aneh muncul di depan Long Aotian. Sampul alam semesta. Long Aotian terkejut dan marah, dia meraung keras, penglihatan di belakangnya bergetar, segel sosok itu berubah, dan topeng tipis membungkus Long Aotian. Ledakan. Tapi begitu topeng itu terkondensasi, itu dihancurkan oleh pusaran air. Pusaran air tidak hanya meledak, tetapi bahkan hantu di belakang Long Aotian juga meledak. Uff. Long Aotian menjerit, separuh tubuhnya ditelan pusaran, dan kabut darah memenuhi langit, seolah-olah ada binatang tak terlihat yang menggigit separuh tubuhnya. Ledakan. Tiga bunga meledak, Long Aotian berguling dan terbang keluar, darah menudai langit, orang-orang terkejut menemukan bahwa baju besi emas Long Aotian ditelan setengah oleh pusaran air dan menjadi baju besi yang rusak. Kekuatan jiwa tidak cukup, tidak terjawab. Mata kiri Long Chen sangat sakit, seolah-olah akan retak. Dia meluncurkan pukulan ini, dan dia juga membayar mahal. Sayangnya, ini adalah pertama kalinya teknik murid digunakan sepenuhnya, dan inti dari teknik murid menyimpang dari kurangnya kekuatan jiwa. Sebelum Long Chen dan Huo Lingyer bekerja sama untuk merangsang teratai api pemadam dunia, Long Chen tetap memegang tangannya. Saat itu, kekuatan jiwa Long Chen masih 80%, dan Long Chen menyimpan setengahnya, untuk berjaga-jaga. Bagian dari kekuatan jiwa untuk mengaktifkan mata api penyucian. 40% dari kekuatan jiwa cukup untuk mengaktifkan mata api penyucian, tetapi ada penyimpangan dalam kendali. Jika inti pusaran diarahkan ke kepala Long Aotian, dia sekarang terlalu mati untuk mati. Panggilan. Sayap guntur muncul di belakang Long Chen dan bergegas menuju Long Aotian. Pada saat ini, Long Aotian kehilangan dukungan dari hantu di belakangnya, dia sekarat, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Untuk membunuhnya, dia hanya membutuhkan satu gerakan. Ruang penguncian naga. Long Chen belum menembak, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah datang ke Long Aotian. Bisakah sekelompok semut menghentikan Long Chen saya untuk membalas dendam? Di hadapan rintangan Tianjiao tingkat tertinggi ini, Long Chen mendengus dingin, pedang Minghong bergetar, bahkan jika dia sudah berada di akhir tembakan, dia masih bertekad untuk membunuh. Bodoh? Jangan khawatir tentang Long Aotian itu, Yin Changsheng telah mencap jejak jiwa di kuali perunggu kuno. Jika Anda tidak melakukannya lagi, kuali perunggu kuno akan diperolehnya, dan Anda akan menyesalinya selama sisa hidup Anda. Long Chen hanya ingin setelah membunuhnya, klan naga yang kuat berteriak dengan marah. Long Chen menemukan bahwa kuali perunggu kuno yang mengambang di kehampaan mulai bersinar perlahan, dengan rune putih susu mengambang di atasnya. Ternyata ketika Yin Changsheng masuk ke sini, dia melihat kehebatan kuali perunggu kuno ini sekilas, dan diam-diam dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan kuali perunggu kuno ini. Kuali kuno ini memiliki nyala api tak berujung di atasnya. Yin Changsheng diam-diam memeliharanya dengan api keyakinannya, berharap untuk beresonansi dengannya. Itu menghilangkan. Yin Changsheng juga membayar mahal. Dia menggunakan esensi darahnya dan api iman untuk memelihara kuali perunggu kuno. Akhirnya, kuali perunggu kuno mulai merespons, dan dia diam-diam mulai menanamkan jiwanya. Semua ini dilakukan oleh Yin Changsheng dengan menggunakan metode rahasia, dan semuanya dilakukan tanpa ada yang menyadarinya, tetapi saat ini jejak jiwa mulai muncul secara bertahap, akhirnya menarik perhatian orang lain. Sekarat Jiliu Raksasa adalah orang pertama yang memalingkan wajahnya dan membunuh Yin Changsheng dengan pedang. Semua orang tahu bahwa kuali perunggu kuno adalah harta karun, dan Yin Changsheng ingin pergi ke sana terlebih dahulu. Hahaha, tidak ada gunanya, jejak jiwa telah tertanam, dan kuali kuno ini milikku, Yin Changsheng. Yin Changsheng tertawa seperti guntur. Menghadapi serangan Jiu Yu Raksasa, dia menghindari pertempuran, bergoyang, dan langsung bergegas ke kuali kuno. Ledakan Pada saat ini, kuali perunggu kuno terus bergetar, dan rantai di sekitarnya berdenting, seolah-olah akan terlepas dari rantai kapan saja. Maaf, harta ini terkait dengan kita, jadi jangan pikirkan itu. Pada saat ini, Mo Nian tersenyum dan memblokir Yin Changsheng bersama Yue Xiaokian, Xia Chen, dan Guo Ran, tidak memberinya kesempatan untuk mendekati kuali perunggu kuno. Sekelompok idiot, apa yang ingin didapatkan Yin Changsheng, tidak ada yang bisa mengambilnya. Yin Changsheng terkejut saat melihat Mo Nian dan yang lainnya menghalangi jalan, dan kemudian dia menyadari bahwa Mo Nian dan yang lainnya dikejauhan hanyalah ilusi. Mereka semua tertipu, tapi meski begitu, dia masih sangat percaya diri. Betulkah? Kalau begitu aku akan mencobanya. Mo Nian tersenyum, memegang busur panjang dan menariknya dengan lembut, busur itu seperti bulan purnama, mengunci Yin Changsheng. Panggilan Tiba-tiba Yin Changsheng kabur dari kuncian Mo Nian, yang mengejutkan Mo Nian. Dia adalah pertama kalinya seseorang yang terkunci melarikan diri. Tubuh Yin Changsheng tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas kuali perunggu kuno. Dia, dia sudah bisa menggunakan kekuatan guding. Wajah Xia Chen sangat berubah. Ledakan Mo Nian menembakkan panah ke Yin Changsheng, tetapi dengan ledakan keras, panah itu dihancurkan oleh cahaya ilahi dari kuali perunggu kuno sebelum mencapai Yin Changsheng. Omong kosong. Ekspresi Mo Nian juga berubah. Dia tidak menyangka Yin Changsheng akan mampu mengendalikan kekuatan kuali perunggu kuno dengan begitu cepat. Mereka tidak tahu bahwa Yin Changsheng juga membuat pertaruhan besar. 80 persen darah, jiwa, dan keyakinannya digunakan untuk memberi makan kuali kuno ini. Dia ingin menyerah beberapa kali di tengah proses. Dia takut bahkan jika dia memasukkan semua kekuatannya ke kuali perunggu kuno, dia masih tidak bisa membangunkannya, jadi dia akan kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan semua harta. Namun, Yin Changsheng juga pria yang kejam. Begitu dia mengertakkan gigi, dia terus memberinya makan. Sekarang dia akhirnya berhasil, menyerap begitu banyak esensi darah darinya, kuali kuno ini akhirnya menjadi dekat dengannya. Boom boom boom. Jiyu Raksasa, Ji Wuming, Shizang dan lainnya juga melancarkan serangan ke Yin Changsheng gelombang. Sayangnya, serangan itu tidak dapat menyentuh Yin Changsheng sama sekali, dan mereka semua dimusnahkan oleh kuali perunggu kuno, dan wajah semua orang tiba-tiba berubah. Menjadi jelek. Hahaha, terimalah takdirmu. Aku, Yin Changsheng, ditakdirkan untuk menjadi putra takdir. Benda ini hanya bisa dimiliki olehku. Tripot perunggu, terima masternya. Yin Changsheng tertawa keras dan berhenti minum. Esensi, energi, dan semangat yang tersisa semuanya dituangkan ke dalam kuali perunggu kuno. Om. Di atas kuali perunggu kuno, sebuah rune besar menyala. Itu adalah rune untuk mengenali tuannya. Kuali perunggu kuno ini akan selesai mengenali tuannya dan menjadi senjata Yin Changsheng. Kamu terlalu senang, harta ini milikku. Tiba-tiba, suara sedingin es longchen datang, dan tepat di atas kuali perunggu kuno, pola tiga bunga muncul lagi. Anda. Yin Changsheng terkejut. Bab 3857, Pertempuran Kuali Kuno. Rune tiga bunga menutupi kuali perunggu kuno, dan inti dari pola tiga bunga disejajarkan dengan rune pengenal master. Om. Sebuah pusaran muncul, dan rune yang mengenali tuannya pada awalnya gelisah oleh cahaya ilahi. Saat pusaran muncul, semua kekuatan yang menutupi rune langsung terhapus. Uff. Tanda pengenalan sang master meredup, dan Yin Changsheng menyemburkan setegup darah, yang dipantulkan oleh cahaya ilahi dari kuali perunggu kuno. Longchen, kamu membunuh ribuan pisau, kamu tidak bisa mati. Yin Changsheng mengeluarkan raungan yang menusuk hati. Pukulan Longchen langsung menghapus semua kerja kerasnya, pengakuan tuannya terputus, dan semua usahanya sia-sia. Kesempatan ada di sini. Jiyu Raksasa, Shizang, Ji Wuming, Monian, Yue Xiaokian dan yang lainnya bergegas ke kuali perunggu kuno pada saat bersamaan. Pengakuan Yin Changsheng terhadap master terputus. Berjuang. Boom-boom-boom. Akibatnya, mereka hanya mendekati kuali perunggu kuno, dan mereka dibombardir oleh cahaya dewa, dan tidak ada yang bisa mendekat. Panggilan. Tapi Longchen dengan mudah melewati tirai tipis kuali perunggu dan langsung menuju ke kuali perunggu. Pada saat itu, semua orang terkejut. Bagaimana mungkin, Zhan tidak bisa menahan amarahnya. Om. Saat Longchen mendekati kuali perunggu, sesosok tubuh lebih cepat darinya dan bergegas ke depan kuali perunggu. Aotian Panjang. Semua orang terkejut, orang itu tidak lain adalah Long Aotian yang barusan hampir dibunuh oleh Longchen. Saat ini, hanya setengah dari tubuh Long Aotian yang tersisa, dan dia terlihat sangat menakutkan. Pada saat ini, wajahnya mengerikan, dan sebuah tangan besar berlumuran darah menamparkan tripot perunggu itu dengan keras. Om. Kuali perunggu meraung keras, tetapi didorong oleh Long Aotian dan bergoyang, dan langsung menuju Longchen. Begitu, kuali perunggu kuno ini telah menyerap darah tiga orang secara total, dan semuanya akan dikenali oleh kuali perunggu kuno. Yue Xiaokian menangis. Ketika Yue Xiaokian mengatakan ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Yin Changsheng menggunakan darahnya sendiri untuk memberi makan kuali perunggu kuno. Dan Longchen dan Long Aotian bertarung dengan sengit, darah menudai langit, dan darah mereka juga diserap oleh kuali perunggu kuno. Tapi tidak ada orang lain yang memberikan darah ke kuali kuno perunggu, yang berarti Yin Changsheng, Longchen, dan Long Aotian semuanya memiliki kunci untuk membuka kuali kuno perunggu, jadi kuali perunggu kuno tidak mengecualikan mereka bertiga. Mati, tidak ada senjata yang bisa menahan pukulan kuali kuno ini. Long Aotian meraung, mendorong kuali kuno, kulitnya seganas hantu. Long Aotian mendorong kuali kuno perunggu, dan rune pada kuali kuno menyala lagi. Jelas, itu juga akan mengenali Long Aotian sebagai masternya. Ketiganya memiliki kemampuan untuk membuat kuali perunggu kuno mengenali tuannya. Itu tergantung siapa yang bisa menjadi yang pertama mengenali tuannya. Yin Changsheng terpental, dan sudah terlambat untuk bergegas. Dan Long Aotian mendorong kuali perunggu kuno untuk dibanting ke Longchen. Jika Longchen melawan, kekuatan yang menakutkan akan mengejutkannya sampai mati. Jika dia mundur, Long Aotian akan mengambil kesempatan untuk membiarkan kuali perunggu kuno mengenalinya sebagai pemiliknya. Pada saat itu, dengan kuali perunggu kuno yang melindunginya, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Om Menghadapi kuali perunggu kuno yang mengaum, Longchen mengorbankan belati hitam. Dia tidak berani memegang belati dan menusupnya dengan lurus, tetapi mengayunkan tangannya yang besar, dan belati hitam itu berubah menjadi pita dan menusup kuali perunggu kuno. Bang Ketika belati hitam bertabrakan dengan kuali perunggu kuno, terdengar suara aneh, dan suaranya tumpul, seolah-olah dua raksasa bersentuhan dengan ringan. Suaranya tidak keras, dan tidak ada fluktuasi yang keras, tetapi rantai yang terkunci pada kuali perunggu kuno hancur, dan Long Aotian, yang mendorong kuali kuno, menyemburkan darah dan terbang keluar. Belati hitam dan kuali perunggu kuno aman dan sehat, tetapi sentuhan mereka menyebabkan kekacauan di seluruh dunia. Boom boom boom. Rantai hancur, dan peti mati tidak lagi diikat oleh rantai, dan hancur satu persatu, dan kemudian aura yang mengejutkan terpancar keluar. Tidak, mayat kuno dibangkitkan. Wajah Monian sangat berubah, makhluk-makhluk menakutkan di peti mati itu akan keluar, apalagi melawan makhluk-makhluk ini, bahkan jika mereka bernafas, mereka bisa mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Mengaum. Tiba-tiba, sesosok besar muncul dari peti mati yang hancur. Itu adalah kera iblis hitam. Itu berdetak di dadanya dan mengaum dengan marah. Dengan gemuruhnya, langit dan bumi runtuh, kehampaan kecewa, dan gelombang suara yang dahsyat runtuh. Uf-puf. Ola pil suci, ras iblis, dan pembangkit tenaga listrik yang dibawa oleh Long Aotian hancur dan berubah menjadi bubuk. Monian, Yin Changsheng dan yang lainnya juga memuntahkan darah, seolah-olah ada gunung berapi di tubuh mereka, dan mereka terhempas oleh raungan itu. Meledakan. Dong-dong-dong. Kera raksasa berambut hitam itu memukuli dadanya, seolah-olah genderang langit berdenyut, langit dan bumi bergetar, dan semua orang merasa bahwa langit dan bumi terbalik, alam semesta terbalik, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Titik. Yin Changsheng dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak tahu level monster apa yang terkubur di peti mati ini. Ledakan. Seorang raksasa mengayunkan tinjunya dan menghancurkan langit. Fragmen ruang tak berujung terbang, dan seluruh dunia akan meledak. Orang itu adalah raksasa bermata tiga yang dikunjungi Monian. Satu persatu, makhluk menakutkan keluar dari peti mati, dan nafas membumbung tinggi ke langit. Ada total 72 peti mati, dan 72 makhluk disegel. Awalnya, hanya ada 36 di sisi cakrawala ini, dan ada juga 36 di sisi lain cakrawala. Monian dan yang lainnya hanya menjelajahi sekitar selusin, dan ada banyak makhluk yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Titik. Melarikan diri. Pada saat ini, Yin Changsheng dan yang lainnya ketakutan. Makhluk-makhluk ini bisa meledakkan mereka sampai mati dengan menghembuskan nafas mereka. Saat ini, mereka tidak peduli dengan kuali perunggu kuno, dan mereka semua melarikan diri keluar. Silahkan masuk. Monian dan yang lainnya hendak mengambil tindakan ketika Long Chen berteriak. Pada saat ini, Long Chen sedang berdiri di atas kuali perunggu kuno, dan tanda pengenal kuali perunggu kuno telah menyala. Meski pengakuan masternya belum selesai, Long Chen saat ini sudah setengah dari masternya. Panggilan. Monian dan yang lainnya awalnya dekat dengan kuali perunggu kuno. Ketika mereka mendengar salam dari Long Chen, mereka bergegas tanpa berpikir. Benar saja, tirai tipis kuali perunggu kuno tidak memantul dari mereka, dan semua orang masuk. Setelah memasuki tirai tipis, semua orang menghela nafas lega. Tirai cahaya memotong sebagian besar gelombang dan suara udara yang menakutkan, dan semua orang ketakutan. Xia Chen, cepat minum pil untuk menyembuhkan lukamu. Long Chen buru-buru menyerahkan obat mujarab kepada Xia Chen. Pada saat ini, wajah Xia Chen sepucat sebelumnya, dan tubuhnya terguncang, hampir berkeping-keping. Meski dia memiliki jimat untuk melindungi tubuhnya, dia masih hampir mati. Monster tersegel terlalu menakutkan, di luar pemahaman mereka. Ada suara gemuruh di luar, tapi ada tirai tipis dari tripot perunggu, jadi aman untuk saat ini. Hei gelombang idiot, inisial. Melihat Yin Changsheng, Zixuan, Ji Wu Ming, Ji Yu Raksasa, dan Long Aotian yang berjuang dengan panik di luar, Monian menunjukkan senyum sinis. Saat ini, gelombang udara sedang memancar keluar, dan angin menderu-deru. Mereka seperti perahu kecil di lautan yang mengamuk, dan mereka akan terbalik kapan saja. Saat ini, ruang telah terdistorsi, dan dunia menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ini adalah adegan kepunahan, hanya area di kuali perunggu ini yang masih merupakan tanah murni. Kamu membantuku melindungi Dharma, dan aku akan sepenuhnya mengenali kuali perunggu ini. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia menekankan tangannya yang besar pada kuali perunggu, memusatkan energinya, dan menggunakan esensi, energi, dan semangatnya yang tersisa untuk mengumpulkan kuali perunggu kuno ini sepenuhnya. Ledakan Pada saat ini, langit dan bumi meledak, dan kemudian orang-orang terkejut menemukan sangkar besar muncul, menutupi dunia. Ini, Monian melihat sangkar dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Bab 3858, Enam Mata Surgawi Sangkar Raksasa yang menutupi langit muncul, dan saat ini, Long Aotian dan yang lainnya baru saja melarikan diri ke pinggiran sangkar. Ledakan Begitu kandang raksasa yang menutupi langit muncul, dengan cepat tertutup. Sangkar itu diringkas oleh hukum surga, seperti sangkar burung, menutupi satu dunia. Hahaha, Long Chen, kalian semua sudah mati. Long Aotian berlumuran darah dan terengah-engah, tetapi ketika dia melihat sangkar langit dan bumi, menutupi Long Chen dan makhluk-makhluk menakutkan itu, dia tidak bisa menahan rasa bangga. Pada saat ini, ekspresi Monian dan yang lainnya juga berubah, dan sangkar langit dan bumi muncul, entah untuk mencegah makhluk-makhluk ini melarikan diri, atau itu terkait dengan kuali perunggu kuno tempat Long Chen berada. Monian telah meneliti berbagai makam, tetapi ini adalah pengalaman pribadi pertama dari penguburan surgawi, tetapi semuanya di sini sangat berbeda dari yang tercatat di buku, semuanya terlalu aneh. Ledakan Sangkar langit dan bumi semakin kencang, dan makhluk yang keluar dari peti mati menjadi sunyi dalam sekejap setelah diselimuti sangkar langit dan bumi. Segera setelah itu, mereka perlahan berbalik untuk melihat Long Chen. Pada saat itu, jiwa Long Chen dan yang lainnya hampir ketakutan. Ups, sepertinya mulut gagak Long Chen benar lagi. Saya khawatir tempat pemakaman ini diatur secara artifisial. Sangat mungkin semuanya untuk menyegel kuali kuno ini. Monian berkata dengan cemas. Tapi sekarang saya sedang terburu-buru, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Makhluk-makhluk ini lebih kuat dari yang mereka bayangkan, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Makhluk-makhluk ini perlahan berjalan menuju kuali kuno. Pada saat ini, mereka kehilangan nafas yang mudah tersinggung, seolah-olah dikendalikan oleh boneka dan didekati selangkah demi selangkah. Bos, apakah kamu belum menyelesaikan pengakuanmu? Biarkan kuali ini membawa kita pergi. Guoran menangis dengan cemas. Long Chen juga sangat cemas saat ini, tetapi dia telah menghabiskan semua kekuatannya saat ini, dan kekuatan jiwanya sangat tidak mencukupi. Tidak mungkin untuk menyelesaikan pengakuan Master dengan cepat. Apakah kamu menyesalinya sekarang? Saya sudah memberitahu Anda semua tentang itu, simpan kekuatan Anda untuk mengumpulkan kuali perunggu, tetapi Anda tidak mendengarkan. Pakar klan naga berkata dengan marah saat ini. Senior, yang lebih mudah salah, tolong bantu. Mendengar suara pembangkit tenaga-naga, Long Chen tiba-tiba tersadar. Maaf, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pria kuat naga itu berkata dengan dingin. Senior, Long Chen terkejut. Ledakan. Pada saat ini, makhluk hidup menghantam kuali perunggu dengan pukulan. Dengan suara keras, kuali perunggu itu bergetar hebat, dan tirai tipisnya pecah. Long Chen dan yang lainnya hampir terbunuh setelahnya. Pada saat ini, makhluk lain, bertangan besar, langsung menuju ke kuali perunggu dan meraihnya. Selesai. Ini adalah satu-satunya pemikiran semua orang. Makhluk-makhluk ini terlalu kuat untuk ditandingi sama sekali. Uff. Tepat ketika semua orang mengira itu pasti mati, tangan besar itu benar-benar hancur, dan daging dan darah berserakan di langit dan bumi, dan tekanan darah yang keras membuat kehampaan mengaum. Ini. Semua orang terkejut, dan tiba-tiba mereka menemukan bahwa lelaki tua di belakang punggung Monian membuka matanya di beberapa titik. Senior. Long Chen terkejut sekaligus senang. Pola aneh di mata lelaki tua itu mengalir, dan dialah yang baru saja menembak. Pria tua itu perlahan keluar dari punggung Guoran dan melihat sosok di belakang kelompok makhluk itu dengan gemetar. Baru pada saat itulah Long Chen dan yang lainnya memperhatikan bahwa itu adalah seorang wanita cantik yang memegang pedang panjang. Napasnya juga seluas dan menakutkan seperti laut. Ki Luo, akhirnya aku menemukanmu. Melihat wanita itu, senyum muncul di wajah keriput lelaki tua itu, dan matanya penuh kelegaan. Mendengar panggilan lelaki tua itu, tubuh wanita itu sedikit bergetar, dan matanya yang tak bertuhan perlahan muncul. Sing Yu, apakah itu kamu? Wanita itu gemetar, matanya perlahan pulih, tetapi dia sepertinya tidak bisa melihat sekelilingnya. Om. Pada saat ini, semua makhluk bergegas menuju kuali perunggu pada saat yang sama, dan Long Chen dan yang lainnya berseru. Tapi melihat enam pola di mata lelaki tua itu, ada keheningan antara langit dan bumi, seolah-olah waktu berhenti, dan makhluk itu tiba-tiba berhenti bergerak. Ki Luo, akhirnya aku menemukanmu. Suara lelaki tua itu dipenuhi dengan kelembutan yang tak ada habisnya, dan dia berjalan maju dengan gemetar. Wanita itu mengikuti suara itu, dan tangan batu giok itu perlahan memegang tangan besar lelaki tua itu yang kering. Saat kedua tangan bersentuhan, tubuh wanita itu tiba-tiba bergetar, dan dia tiba-tiba membuka tangannya untuk memeluk lelaki tua itu dan menangis kegirangan. Mengapa kamu meninggalkanku? Aku sangat takut sendirian, di sini sangat gelap, aku tidak bisa melihat apa-apa, aku terus memanggil namamu, tetapi kamu tidak pernah menanggapiku. Wanita itu menangis, seolah menderita keluhan yang tak ada habisnya. Maaf, aku merusak kepercayaanku dan membuatmu menderita. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Pria tua itu dengan lembut membelai rambut wanita itu, matanya penuh rasa bersalah. Melihat lelaki tua itu menghibur wanita itu, hidung Longchen masam, dan air mata hampir jatuh. Percakapan antara keduanya mengingatkan Longchen pada lelaki tua itu dan Ku Jianying. Ketika Ku Jianying jatuh, lelaki tua itu berkata sebelum dia bunuh diri bahwa Ku Jianying kuat sepanjang hidupnya, tetapi sebenarnya dia sangat pemalu dan takut pada kegelapan, jadi lelaki tua itu akan pergi ke dunia lain untuk menemaninya. Orang tua ini sudah meninggal, tetapi dia tidak bisa melepaskan kekhawatirannya dan berjuang untuk menemukan kekasihnya. Obsesi ini benar-benar mengagumkan dan menyentuh. Pria tua itu dengan lembut menghibur wanita yang terisak-isak itu, memandangi makhluk-makhluk di sekitarnya, dan memandangi sangkar langit dan bumi yang menyelimuti dunia ini, dia tidak bisa menahan nafas. Surga bukan lagi surga yang asli, dan Tau bukan lagi Tau yang dulu. Kematian sudah mati, dan kita masih dipenjara dan dimanfaatkan. Seberapa kejam ini? Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia memandang Long Chen, adik laki-laki, kamu adalah pria yang menjanjikan banyak uang. Berkat perhatian Anda, saya dapat memenuhi keinginan lama saya. Sayangnya, aku sudah mati dan aku tidak bisa membalas kebaikanmu. Aku benar-benar malu. Petik 2 Di mana para senior berbicara, mereka berdua adalah ras manusia, dan itu adalah tugas mereka untuk saling membantu. Long Chen buru-buru berkata, pria tua itu menganggup dan berkata, adik, kamu adalah pahlawan yang tak tertandingi. Saya sangat menyukai karakter Anda, tapi sayangnya, saya tidak bisa melihat Anda bertarung selama sembilan hari, membunuh iblis dan membunuh iblis. Namun, saya memiliki satu lagi permintaan yang tidak baik, dan saya juga meminta adik laki-laki saya untuk membantu saya. Petik 2 Senior, tapi tidak apa-apa, selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan pernah menolak. Kata Long Chen. Senior. Di tengah seruan orang banyak, lelaki tua itu mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan bola mata dari rongga matanya, dan semua orang terkejut. Bola mata jatuh ke tangannya dan berubah menjadi permata dengan enam pola. Di dalam permata, penglihatan tak berujung beredar, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya berevolusi. Seolah-olah evolusi semacam jalan. Pria tua itu menyerahkan bola mata seperti permata ini kepada Long Chen dan berkata, adik laki-laki gelombang ini adalah murid surgawi enam jalur saya. Saya sudah tua dan tidak kompeten, dan saya malu dengan sepasang mata dewa, tidak mampu membalikkan keadaan. Saya harap Anda dapat membantu saya meneruskan teknik murid. Jika teknik pupil ini hilang karena kematianku, dosaku terlalu besar. Petik 2 Senior. Long Chen tahu bahwa lelaki tua itu meneruskan teknik muridnya, tetapi dia takut dia tidak akan menerimanya, jadi dia mengatakannya dengan halus sehingga dia tidak bisa menolak. Adik laki-laki, tolong, saya masih memiliki murid langit enam jalur yang tersisa, yang cukup untuk melakukan teknik reinkarnasi enam jalur dan bereinkarnasi dengan Kiluo. Kata lelaki tua itu, melihat makhluk di sekitarnya, menghela nafas dan berkata, Abu menjadi abu, debu menjadi debu, ikut aku. Om. Enam pola di mata lelaki tua itu beredar, dan enam warna rune bergema di antara langit dan bumi. Pada saat itu, langit dan bumi berubah warna, dan langit bergetar. Ledakan. Kandang itu diselimuti langit dan bumi hancur berkeping-keping. Bab 3859, Mayat yang berbahaya. Ketika penjara langit dan bumi runtuh, seluruh tiga ribu dunia bergetar, dan pembangkit tenaga listrik dari semua kota besar, wilayah besar, dan klan besar keluar satu demi satu. Mereka melihat ke langit, rantai keteraturan yang tak berujung runtuh, dan nafas agung menyapu tiga ribu dunia. Key of Chaos akan datang, dan harta karun akan segera dibuka. Beberapa orang kuat berteriak kegirangan. Ledakan. 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 Ada gunung dan sungai yang meledak, sungai dan sungai terputus, pintu ruang terbuka, dan harta karun terbuka di mana-mana, dan energi kacau yang tak berujung telah mengalir ke tiga ribu dunia. Orang-orang dari tiga ribu dunia telah menjadi gila, dan mereka telah mengikuti suasana kacau dan mulai melacak sumbernya. Longchen, Monnian dan yang lainnya memandang lelaki tua dari keluarga Tong dengan kaget di tempat pemakaman di langit. Tian Tongnya mengaktifkan dan menghancurkan sangkar langit dan bumi. Seberapa mengerikan kekuatan pukulan ini. Karena mereka semua sudah mati, apakah itu baik atau buruk, kembalilah ke tempat asalnya. Pria tua itu memandangi makhluk-makhluk itu dan menghela nafas. Om. Riak menyebar dari mata lelaki tua itu. Riak itu sangat lembut, tetapi mengandung kekuatan yang tak terlukiskan. Itu adalah kekuatan hukum yang belum pernah dilihat Longchen sebelumnya. Huf. Engah. Setelah riak, makhluk yang berdiri diam jatuh satu demi satu, dan riak misterius itu mengambil kekuatan yang menopang mereka. Mereka seperti sekelompok boneka yang dimanipulasi. Orang tua itu menggunakan teknik pupil untuk memotong kabel yang mengendalikannya. Makhluk-makhluk ini segera jatuh ke tanah, dan tekanan mengerikan pada tubuh mereka mulai menghilang perlahan. Kali ini, mereka tampaknya benar-benar mati. Adik, suami dan istriku hanya bisa bersatu kembali karena kebaikanmu. Kebaikan ini sangat dihargai. Sekarang suami dan istri saya akan bereinkarnasi, dan semua sebab dan akibat akan dipotong. Meskipun kebaikan yang besar tidak disyukuri, begitu sebab dan akibat terputus, saya khawatir kita tidak akan pernah bertemu lagi, jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada adik laki-laki di sini. Orang tua itu memandang Long Chen dan berkata, Bagaimana menurutmu, senior, kedua umat manusia harus saling membantu terlebih dahulu? Apalagi senior telah mengalami perang kuno dan merupakan pahlawan umat manusia. Jika bukan karena Anda melemparkan kepala Anda, menumpahkan darah, dan menggunakan nyawa Anda sendiri untuk memenangkan kesempatan bagi kami untuk bertahan hidup di dunia ini, apakah ada debu naga saya tidak diketahui. Jadi jangan sopan, senior. Anda adalah pahlawan umat manusia dan pria sejati. Saya merasa terhormat untuk melakukan ini. Long Chen berkata dengan tulus, dengan kekaguman di matanya. Sejak zaman kuno, pahlawan telah menjadi pahlawan, dan Long Chen dapat melihat bahwa lelaki tua ini menganggap istrinya lebih penting daripada hidupnya sendiri. Namun, dia dan istrinya tetap berpartisipasi dalam pertempuran ini tanpa ragu. Keberanian seperti apa yang dibutuhkan? Jika itu adalah Long Chen, dia mungkin bertarung sendirian di medan perang, tetapi dia tidak mau membiarkan kekasihnya mengikutinya dalam bahaya. Terlihat bahwa suami istri mereka sama-sama pahlawan sejati. Sayangnya, kita tidak lahir di era yang sama. Sayang sekali. Waktunya telah tiba, adik kecil. Selamat tinggal. Pria tua itu memandang Long Chen dan berkata dengan penuh terima kasih. Bagus sekali, dua senior. Long Chen memberi hormat, Monian dan yang lainnya mengikuti, lelaki tua itu mengangguk, dan tiba-tiba enam warna cahaya ilahi berputar di matanya. Tubuh keduanya perlahan berubah menjadi ketiadaan, dan akhirnya menghilang di antara langit dan bumi. Kedua lelaki tua yang berpartisipasi dalam perang kuno akhirnya kembali ke reinkarnasi. Sekarat. Tiba-tiba Monian berhenti minum, dan busur panjang di tangannya terlontar. Ledakan. Dengan ledakan keras, kehampaan itu hancur, sesosok tubuh menghilang seketika, dan pukulan Monian benar-benar kosong. Ji Wu Ming. Pada saat lelaki tua itu menghilang, Ji Wu Ming melakukan serangan diam-diam dan ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Long Chen, tetapi dilihat oleh Monian dan ditembak pertama kali. Pada saat ini, Long Chen lemah dan tidak normal, reaksinya kurang dari sepersepuluh dari biasanya, dan tidak ada rasa induksi. Jika bukan karena Monian cukup kuat, Long Chen akan benar-benar kehilangan nyawanya. Ji Wu Ming melewatkan satu pukulan dan mendengus dingin, Long Chen, hari ini adalah takdirmu, tapi kali ini, itu tidak berarti kamu akan bertahan lain kali, tunggu aku mengambil kepalamu lain kali. Panggilan. Ji Wu Ming gagal berhasil. Setelah memperlihatkan sosoknya, sosoknya berkedip, dan seluruh orang itu menghilang. Dia melewatkan satu pukulan dan melarikan diri ribuan mil jauhnya. Long Chen, tunggu, sekarang udara kacau akan datang, tanah harta karun dibuka, dan hari ketika darah tertinggiku disempurnakan adalah waktu untuk mengambil hidupmu. Long Aotian memandang Long Chen dengan kebencian. Sekarang dia sangat malu, separuh tubuhnya hancur, dan sepertinya dia bisa mati kapan saja, tetapi ada keterikatan umus samar di sekelilingnya, dan napasnya sepertinya sudah sedikit pulih. Setelah Long Aotian selesai berbicara, dia menghancurkan jimat, dan orang itu langsung berteleportasi. Ji Liu Luoxia menatap Long Chen dengan dingin, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Yin Changsheng memiliki pembuluh darah biru di dahinya, dan matanya hampir meledak dengan api. Dia ingin menggigit Long Chen sampai mati. Terakhir kali, Long Chen merebut Aisol Divine Flame yang dia bertekad untuk menangkan. Kali ini, Long Chen menyambar kuali perunggu kuno yang dia habiskan untuk memelihara darah dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah Long Chen secara khusus menargetkannya. Long Chen, lain kali kita bertemu, aku pasti akan mengambil kembali semua yang semula milikku. Yin Changsheng mengertakkan gigi dan pergi. Untuk sementara, semua orang pergi, hanya Long Chen dan yang lainnya yang tersisa, Guoran tidak bisa menahan diri untuk menjadi aneh. Mereka baru saja pergi. Bagaimana jika mereka tidak pergi? Apakah Anda masih mengharapkan saya untuk mengurus makanan mereka? Monian merentangkan tangannya. Xia Chen tersenyum dan berkata, orang-orang ini hampir terbunuh oleh semburan ketika makhluk purba ini sangat marah. Sekarang sepertinya mereka semua tidak terlihat apa-apa, tetapi sebenarnya mereka tidak memiliki kekuatan tempur. Mereka adalah orang-orang yang menderita ketika mereka melawan kita. Petik 2 Ketika Xia Chen mengatakan ini, Guoran Chai tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang ini tidak ingin melakukannya, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Long Chen, ayo bantu kamu, selesaikan dulu kuali perunggu kuno ini dan kenali tuannya. Setelah Monian selesai berbicara, dia menekan satu tangan di punggung Long Chen, dan esensi yang kuat mengalir ke tubuh Long Chen. Yue Xiaokian juga meletakkan satu tangan di bahu Long Chen. Sekarang Long Chen benar-benar kekurangan energi. Bahkan jika Bronze Ding ingin mengenalinya sebagai master, dia tidak dapat menyalakan rune. Dengan bantuan keduanya, Long Chen menekan tangan besarnya pada tripod perunggu, dan darah perlahan meluap gelombang menginfeksi seluruh rune. Om. Tripod perunggu sedikit bergetar, cahaya ilahi bergetar, dan akhirnya menyelesaikan identifikasi sang master. Panggilan Long Chen ingin membawa kuali perunggu ke ruang yang kacau, tetapi dia tidak menyangka bahwa kuali perunggu itu langsung masuk ke ruang jiwanya dan memilih tempat tinggal. Menyingkirkan kuali perunggu, Long Chen menghela nafas lega. Sebelum dia bisa mempelajari kuali perunggu ini, dia mulai membersihkan medan perang dengan semua orang. Monian, Xia Chen dan Guoran sudah mulai membersihkan barang-barang di mayat. Benda-benda di mayat jahat kuno ini adalah harta yang nyata. Aneh, kenapa aku tidak melihat mayatnya? Apakah dia kabur sebelum Ji Wu Ming menembak? Yue Xiao Qian mendukung Long Chen, sedikit aneh otentik. Tidak, semuanya hati-hati, kemungkinan besar dia telah mengendalikan mayat jahat tertentu. Wajah Long Chen sangat berubah, dan dia berteriak. Tiba-tiba mayat yang tergeletak di tanah bergerak. Bab 3860, panggil Guoran hati-hati. Seru Long Chen, Guoran berdiri di atas kepala makhluk, dan hendak mengambil gergaji untuk melihat tanduknya. Tiba-tiba makhluk itu mengulurkan tangannya dan menepuk Guoran, yang diingatkan oleh Long Chen bahwa sayap baju besi itu berkibar dan berteleportasi seperti kilat. Tapi kecepatannya masih sedikit lebih lambat. Dia tergores oleh cakar makhluk itu, dan hanya menyentuhnya dengan ringan, tetapi Guoran seperti meteor, menghantam tanah, menembus tanah, dan tubuhnya menghilang. Di permukaan. Ledakan. Makhluk itu berdiri dari tanah, dan Long Chen dan yang lainnya memperhatikan bahwa itu adalah makhluk dari ras iblis bersayap. Hei! Hei! Long Chen! Mati! Klan iblis bersayap menyeringai dan berjalan menuju Long Chen. Suara itu dibuat oleh mayat, dan dia diam-diam mengendalikan mayat iblis kuno yang menakutkan ini. Tidak mungkin, dia tidak bisa mengendalikan mayat jahat yang begitu kuat seperti ini. Yue Xiao Qian tampak tidak percaya. Om! Alis Yue Xiao Qian dan segel iblis bersinar, menutupi mayat iblis bersayap yang kuat. Tidak berguna, rune pada mayat ini tidak aktif sama sekali, dan segelmu sama sekali tidak berguna. Tanpa diduga, saya bukan anggota klan iblis awal. Saya bergabung dengan klan iblis awal untuk mengembangkan cara sihir mayat. Saya berasal dari klan iblis sayap, dan jiwa saya masih menyandang tanda dari klan iblis sayap. Titik. Mengontrol mayat pembangkit tenaga listrik klan ini secara alami bergandengan tangan, Hehe, karena semua orang sudah pergi, biarkan aku mengakhiri semuanya. Mayat itu menyeringai dan bergegas ke Longchen. Kecepatannya tidak cepat, tubuhnya goyah dan kikuk, dan dia sepertinya tidak bisa mengendalikan mayat itu. Tapi pemilik mayat ini terlalu menakutkan. Jika dia ditampar, dengan situasi Longchen saat ini, dia akan ditampar sampai mati. Terbatas pede bumi. Monian mendengus dingin, tidak tahu apa yang dilemparkan, rantai yang tak terhitung jumlahnya terentang dari tanah, dan langsung menuju ke kaki mayat itu. Ledakan. Rantai melilit kaki mayat, dan dengan ledakan, rantai baja itu pecah berkeping-keping, tetapi mayat itu juga jatuh ke tanah dan jatuh ke tanah. Dia ingin mencuri tubuh, menjebaknya, dan menjebaknya di sini hidup-hidup. Teriak Monian, berbicara, mengeluarkan sekop dan menggali tanah dengan keras. Ledakan. Bumi runtuh, dan tubuh mayat itu jatuh ke dalam lubang lumpur dalam sekejap. Pada saat ini, jimat Xia Chen dilemparkan ke dalam lubang lumpur satu demi satu. Terinspirasi oleh Monian, jimat berubah menjadi rantai seperti sarang laba-laba dan melilit tubuh mayat. Boom-boom-boom. Mayat terus berjuang, tetapi tubuh ini tidak patuh sama sekali, sangat kikuk, seperti orang mabuk yang jatuh ke lubang lumpur, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa bangun. Monian melambaikan sekop berulang kali, dan lubang itu semakin dalam. Om. Darah menyembur keluar dan diserap oleh sayap di belakangnya. Sayapnya bergetar, kehampaan meledak, dan orang-orang bergegas seperti meteor. Hanya saja dia tidak terbang lurus ke atas, melainkan terbang ke atas secara diagonal. Monian telah menggali ribuan mil lubang, dan dia menabrak tanah dengan penerbangan diagonal ini. Ledakan. Akibatnya, ribuan mil tanah ditembus olehnya, membawa debu yang tak berujung, membubung ke langit, dan membanting ke kejauhan. Tunggu aku, ketika aku benar-benar cocok dengan tubuh ini, saat itulah kamu mati. Sayap di belakang mayat itu bergetar lagi dan terbang lagi. Akibatnya, dia malah salah arah. Dia langsung pergi ke long Chen dan yang lainnya. Chen dan yang lainnya berbelok ke atas, tersandung dan tersandung beberapa kali di sepanjang jalan, dan akhirnya menghilang di ujung pandangan semua orang. Penampilan itu mengejutkan sekaligus lucu. Melihat mayat itu pergi, semua orang sangat khawatir. Itu rusak, mayat itu telah mengendalikan tubuh yang begitu menakutkan. Lain kali kita bertemu, saya khawatir kita hanya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kata Xia Chen. Jangan khawatir, mayat seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Paling-paling, dia hanya bisa menakut-nakuti orang. Monian tidak khawatir. Iya, mayat jahat tingkat ini, dia tidak berada di alam raja, dan dia tidak bisa sepenuhnya cocok dengannya. Bahkan jika dia adalah klan Wing Demon yang sama, tidak mungkin untuk sepenuhnya mengendalikan kekuatan magis dari mayat jahat itu. Jika dia ingin mengendalikan kekuatan magis dari mayat jahat, dia perlu mengaktifkan rune natal dari mayat jahat. Selama dia mengaktifkan rune natal dari mayat jahat, dia akan ditekan oleh segel penekan iblisku. Jadi, saya kira dia akan memilih untuk mengontrol daging dan darah mayat terlebih dahulu, sehingga meskipun kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia, selama kita tidak melawannya secara sembarangan, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Yue Xiao Qian secara bertahap memulihkan akal sehatnya dari keterkejutan sebelumnya. Mayat itu mengendalikan mayat iblis yang menakutkan, tetapi tidak bisa mengaktifkan rune, jadi dia hanya bisa mengerahkan kekuatan fisik paling dasar. Dan wing demon itu sendiri tidak pandai dalam pertarungan fisik, jadi meskipun mayat tersebut mendapatkan wing demon evil course, tidak perlu terlalu khawatir, masalah besarnya adalah menghindarinya. Mayat melarikan diri, dan semua orang membersihkan medan perang lagi. Setelah semuanya digeledah, Long Chen memasukkan mayat-mayat ini ke dalam ruang yang kacau. Setelah memasuki ruang yang kacau, Long Chen tidak langsung membuangnya ke tanah hitam, tetapi menyisikannya terlebih dahulu. Dia pertama kali melihat pohon fusang kuno yang dia lempar. Setelah pohon fusang kuno terlempar ke ruang yang kacau, Long Chen tidak punya waktu untuk menghadapinya, dan sekarang akhirnya kosong. Sambil memulihkan tubuhnya, dia menggunakan belati hitam untuk memotong cabang-cabangnya dari pohon dan memasukkannya ke dalam tanah. Di antara, Long Chen memasukkan 108 cabang pohon fusang kuno, yang ditanam di daerah paling pinggiran di dunia yang kacau, dengan jarak jutaan mil. Setelah melakukan semua pekerjaan ini, Long Chen melemparkan mayat ke tanah hitam. Yang mengejutkan Long Chen, jelas jauh lebih sulit bagi tanah hitam untuk menelan mayat itu. Setelah sebatang dupa, energi kehidupan mulai mekar, dan mayat itu sepertinya tidak berubah. Tanah hitam hanya membusuk sebagian kecil dari tubuhnya, tetapi energi kehidupan yang agung dan kuat, tetapi dalam sekejap, segala sesuatu di dunia yang kacau itu hidup kembali. Energi murni kehidupan membuat tumbuhan yang layu pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan luka di tubuh Long Chen sembuh dengan cepat. Hal yang paling memuaskan bagi Long Chen adalah cabang-cabang mati yang dia tanam juga mulai bertunas, dan kuncup emas menyembur keluar dari cabang-cabang yang mati. Saat ini, Long Chen sangat bersemangat. Dengan cara ini, saya memiliki api yin dan api matahari yang tak ada habisnya. Energi kehidupan yang tak berujung terus dilepaskan, dan segera seluruh ruang yang kacau muncul aura seperti kabut, dan seluruh dunia seperti kekacauan. Mayat ini benar-benar membawa aura kekacauan yang menakutkan. Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa mayat itu tidak hanya melepaskan energi kehidupan yang tak ada habisnya, tetapi juga melepaskan energi kekacauan yang kuat. Hanya saja energi kacau di sini, setelah dilepaskan, terkunci di ruang kacau, dan tubuhnya tidak dapat menyerapnya. Apakah kamu akan menyimpannya untuk dirimu sendiri? Long Chen memandangi dunia yang kacau di depannya gelombang dan mau tidak mau bergumam pada dirinya sendiri, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, ruang yang kacau telah kembali ke bentuk aslinya, dan anakan pohon bulan dan pohon kembang sepatu kuno juga tumbuh perlahan, dan telah tumbuh setinggi sekitar satu kaki. Mereka masing-masing terbungkus dalam api hitam dan emas. Meskipun mereka masih dalam masa pertumbuhan, nyala api telah mengeluarkan fluktuasi yang kuat. Long Chen, kuburan telah rusak, hukum langit dan bumi telah berubah, dan harta telah lahir, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata Yue Xiaokian. Kamu pergi ke perburuan harta karun untuk menyerapki kekacauan dan memadatkan Mian Raja Dao Surgawi. Kata Long Chen. Bagaimana denganmu? Yue Xiaokian mau tidak mau bertanya. Ketika saya mengarahkan pandangan ke api penyucian, saya melihat sebuah dunia, dan sepertinya ada sesuatu yang memanggil saya ke sana. Saya ingin melihatnya. Long Chen mengeluarkan penutup mata dan membungkus mata kiri yang berdarah, satu mata melihat ke satu arah dan bergumam. Terima kasih telah menonton!